Halo teman-teman, kali ini aku akan share barang yang sangat berguna nantinya bagi kalian, yaitu wallpaper dinding yang bisa dijadikan papan tulis. Apakah kalian pernah core-core di dinding atau anak kalian pernah misalnya core-core di dinding, misalnya sehingga dinding kalian kotor dan sebagainya. Atau kalian adalah guru, guru TK atau guru SD yang anak-anaknya itu punya kreativitas tinggi, tapi kalau misalnya core-core di dinding itu sangat-sangat kotor kan nanti dindingnya. Nah, disini ada wallpaper yang buat papan tulis. Nah, jadi wallpapernya seperti ini, ini ada videonya. Nah, bisa ditempelin di dinding seperti itu. Kayak gitu ya, nempelinnya ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ditulis misalnya anak-anak nih mau nulis nih, nah kayak gini ditulis A, B, C, kayak gitu atau gambar-gambar apa itu gampang banget dihapusnya. Nah, kemudian gampang banget juga dicopot dari dinding kalau misalnya setelah selesai digunakan. Kayak gitu. Nah, ini panjangnya ada 60 x 200 cm atau 2 meter ya. Ya, 2 meter x 60 cm ada warna hitam, putih, hijau. Kemudian ada juga yang sebelahnya ini, ini juga sama. Kayak gini bentuknya, jadi bisa ditempel di dinding kayak gitu. Nah, saat digambar anak-anak kayak gini, nah itu bebas. Jadi, anak-anak bebas menggambar tanpa takut dindingnya kotor. Jadi, bebaskan kreativitas. Kayak gitu, bisa ditempel, bisa beli. Kalian bisa beli banyak gitu kan, terus ditempel di dinding kemudian di atasnya lagi, di atasnya lagi kayak gitu. Biar nanti full dinding kalian bisa dicoret-coret kayak gitu dan menghapusnya mudah banget. Aku kembali ke video sebelumnya untuk menghapusnya. Kita lihat di sini ya, misalnya ditulis A, B, C, D. Kayak gini ya, nah dihapusnya tinggal di set-set, pakai kain biasa sudah terhapus. Enak banget kan? Dan ini nggak bikin kotor, teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi, seperti ini. Bisa model yang seperti ini. Nah, dipasang di dinding kayak gitu. Tinggal coret-coret-coret-coret itu digambarin, nggak masalah. Nah, dihapusnya tinggal dilap aja, set-set. Gitu. Ada berbagai ukuran. Kalau yang ini ukurannya 45x200 cm. Ada juga 60x200 cm. Ada warna hitam dan ada warna hijau, kayak gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen beli stiker atau wallpaper dinding kayak gini, yang bisa digambar-gambar dan mudah dihapus, cek aja link di description box di bawah. Kalau misalnya kalian nggak pengen nempel-nempel di dinding atau nggak pengen beli wallpaper dinding, ada papan tulis akrilik seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini papan tulis akrilik. Sama spidolnya juga. Kayak gitu ada dudukannya. Nah, ini bisa dilepas dudukannya. Kayak gitu. Aku percepat dulu ya. Nah, kayak gitu. Ini kalau misalnya kalian beli, kemudian kalian bisa terima, langsung aja lepas plastiknya. Nah, ini banyak akrilik, teman-teman. Nah, kayak gitu. Tinggal dilepas aja. Nah, kemudian tinggal ditempelin penyangganya atau kakinya. Kayak gitu. Kemudian tinggal ditulisin aja. Nah, set, 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 set. Gitu. Gampang kan? Nah, itu kalau misalnya medianya kecil. Kalau misalnya nggak ada dinding atau kalian di tengah ruangan itu bisa pakai yang ini. Tapi kalau misalnya ada dinding di sekitar kalian dan anak-anak kalian itu hobi banget gambar, hobi banget apapun. Kalian bisa beli wallpaper sticker kayak ini tadi ya. Nah, kayak ini tadi. Biar anak kalian bebas untuk berkreativitas atau berkreasi. Kalau pengen beli silahkan cek link di description box di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya kemudian subscribe channel ini. Dan nyalakan notifikasinya. Saya Zepul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax